Kita harus mengerti kelebihan kita, kita juga harus mengerti kelemahan kita. Misalnya begini, kita punya kekewarangan di produksi, atau nggak telah-telah ngurusin produksi. Kita jago di pemasaran, nah kita cari orang produksi. Dari Echa Kawai, Assalamualaikum Masih, Waalaikumsalam. Saya punya brand fashion muslim, baru setahun, dan masih single factor. Semua dikerjakan dan dipikirkan sendiri, kecuali jahit, saya maklun. Pengen bentuk tim, tapi bingung harus rekrut bagian mana duluan? Produksi, marketing, konten kreator, atau apa dulu ya mas? Terima kasih sebelumnya. Baik, nah kalau bicara masalah tim itu ya, kawan-kawan ini sebetulnya ada dua angle ya untuk perekrutan. Yang pertama, tim itu sendiri kalau bisa yang menutupi kelemahan kita. Nah, kita harus mengerti kelebihan kita, kita juga harus mengerti kelemahan kita. Misalnya begini, kita punya kekewarangan di produksi, atau nggak telah-telah ngurusin produksi. Kita jago di pemasaran, nah kita cari orang produksi. Termasuk tadi itu maklun itu sebenarnya juga adalah tim sebetulnya. Cuma tim yang di luar organisasi kita, atau alias disebut namanya key partnership, outsourcing, atau freelance, dan yang lain-lain. Nah, jadi itu pendekatannya pertama adalah cari dari kelemahan kita di mana, tutupin kelemahan kita dengan tim kita. Jadi jangan berusaha untuk memoles kekurangan kita. Yang kedua adalah pendekatan melalui rutinitas kita. Kita ngecek lebih dahulu kira-kira pekerjaan rutinitas kita yang kita lakukan keseharian, yang bisa didelegasikan, itu apa. Yang kira-kira tidak membutuhkan banyak pemikiran dari kita sendiri. Tetapi menyedot waktu kita cukup banyak. Misalkan nih ya, pekerjaan administrasi, catat-mencatat, balesin, DM, dan yang lain-lain. Kalau itu bisa didelegasikan, delegasikanlah kepada orang lain. Rekrutlah tim untuk bidang itu. Biasanya itu lebih mudah. Kenapa? Karena memang jobnya tidak seberapa tinggi. Nah, kalau yang pertama tadi, biasanya jobnya agak sedikit tinggi. Dan yang repotnya juga kita gak bisa mempersupervisi mereka. Karena itu adalah kelemahan kita. Kalau yang rutinitas ini, lebih mudah. Prinsipnya simpel banget pada saat pendegasian. Yang pertama adalah kita melakukan dan mereka melihat. Alias kita memberikan contoh kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka melakukan, kita melihat atau kita mengontrol, mensupervisi mereka. Baru yang ketiga, kalau sudah lancar, mereka melakukan, kita tidak melihat. Alias monitoringnya dari hasil atau dari resultnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng supaya Anda mendapatkan update-update terbaru dari video saya. Kalau mau ada pertanyaan, silakan dikomentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.